Halo teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb Kita mau lanjutin bahasan kita soal Why Culture Change Fails Di bahasannya sebelumnya Kita sudah bahas tentang bagaimana Sebenarnya gedeannya proses untuk Mengubah atau membangun budaya organisasi Nah, jadi tahapan pertama itu kan bicara soal Diagnosa Kemudian yang kedua soal formulasi validasi Yang ketiga internalisasi sosialisasi Kemudian baru embedding mechanism Nah, di bahasan yang lalu Kita sudah membahas soal Dimana sih pitfallsnya Kenapa perubahan budaya seringkali gagal Bisa dimulai dari tahapan pertama Sampai tahapan terakhir Tapi terutama biasanya Pitfalls paling besar itu ada di tahapan terakhir nanti Ketika organisasi seringkali berhenti Di tahapan yang namanya sosialisasi Padahal sosialisasi Masih bagian dari awal perjalanan Dan sama sekali belum akhir dari perjalanan Nah, bagian yang keempat itu nanti yang paling krusial Karena dia perlu waktu yang mungkin bisa jadi cukup lama Dan perlu diskusi yang sangat mendalam Cukup intensif Sehingga nanti betul-betul terbentuklah perilaku yang kita harapkan Nah, tapi sebelum sampai ke ujung sana Seringkali problemnya juga terjadi di fase yang awal Ya, fase diagnosa Yang kemudian berlanjut ke formulasi Dimana kita kemudian Seringkali saya amati Organisasi memformulasikan culture Itu berangkat dari kata-kata yang terdengar keren Atau kata-kata yang sedang ngetrend Agile misalnya di zaman sekarang Kata-kata yang kayaknya lagi ngetrend Dan seluruh organisasi kayaknya pengen punya itu Dulu pada masanya Achievement orientation Atau pursuit of excellence Pada masanya lu juga ngomong soal customer focus Itu jadi sesuatu yang ngetrend pada masanya Which is semuanya valid Nah, cuman Sebenarnya Perumusan budaya Bukan berangkat dari kerennya kata-kata Tapi berangkat dari proses diagnosa yang sangat mendalam Nah Sekarang kita mau bahas soal Gimana caranya kita melakukan diagnosa Tentu ini bahasannya sangat mendalam Dan luas juga Tapi paling kira kita dapetin hints-insnya Jadi gini Sorry agak batuk sedikit ya Jadi mungkin agak kepotong-potong Gak apa-apa ya Nah Budaya Itu kan kita sudah sempat singgung Bahwa itu adalah Simpelnya adalah kumpulan dari kebiasaan Atau kebiasaan secara kolektif Nah Kebiasaan kolektif ini Kenapa kita perlu ubah Karena adanya hasil yang berbeda yang ingin kita capai Ya dong Kalau organisasi baik-baik saja Ya performance-nya bagus-bagus saja Kemudian pelanggan setia sama kita Gak ada masalah apapun Gak perlu berubah-ubah ya dong Ya cuman masalahnya adalah Organisasi akan selalu punya cantangan Di sisi performance Karena selalu punya tantangan di sisi Bagaimana melayani pelanggan Melayani masyarakat Sebesar apapun Sesetel apapun Organisasi itu Nah sehingga Ketika organisasi dibangun Dari awal Selalu akan ada satu titik Ketika Perubahan itu Tidak cukup Hanya mengubah Satu dua hal kecil Tapi Perlu mengubah sesuatu yang sangat fundamental The way people work In the organization Nah itulah titik ketika Organisasi memerlukan perubahan budaya Tidak setiap saat tentunya Tapi dalam kurung Tentu Sepuluh tahun Dua puluh tahun Kadang-kadang Hal yang sangat krusial Terbesar ini perlu dilakukan Nah maka dari itu Sebenarnya Proses diagnosa pertama adalah Kita selalu mulai dari Namanya performance gap Ada masalah apa Dengan kinerja kita Ada masalah apa Dengan pelanggan kita Ada masalah apa Dengan bisnis kita Ada masalah apa Dengan industri kita Sehingga kita mesti Merespon dengan cara Yang signifikan berbeda Itu diskusi yang paling awal Yang mesti dilakukan Nah biasanya Memang diskusi ini Adanya di level Pimpinan Sehingga betul sekali Harusnya Kesadaran akan perlunya Perubahan budaya Paling mantap Paling bagus Kalau ada di level Pimpinan Satu organisasi Baru ketemu sama kami kemarin Lalu misalnya ya Organisasi ini Berkembang cukup besar Dibilang startup Yang gak bisa Karena sudah bukan lagi startup Sudah 10 tahunan Lebih gitu Tapi Dibilang corporate Yang sudah settle Juga loan Yang jelas Mereka punya Situasi yang sangat Luar biasa Perubahan dari Ratusan karyawan Dalam waktu 2 tahun Menjadi ribuan karyawan Hitungannya Nah disinilah Mena muncul tantangan Karena cara kerja orang Jadi sangat variatif Yang orang-orang direkrut Masuk itu adalah Sebagian besar Adalah orang yang experience Dengan kealian Dengan pengalaman Yang kerjanya gak akan sama Nah disinilah Foundernya Mulai menilai bahwa Kayaknya kita perlu Menyalaraskan keseluruhan Pulau kerja ini deh Nah Dari mana Ya dari pandangan ke depan Bahwa Kita pengen Organisasi ini kan Gak berhenti disini Kita Mesti jauh perjalanan kita nih Gapnya cukup jauh Gap di performance itulah Yang merupakan Salah satu yang krusial Harus lebih dulu Kita diskusikan Karena Hasil Datangnya dari perilaku Dari tindakan Nah Kanser adanya di area sini Jadi nanti Perubahan budaya Ini adalah Perubahan perilaku Perubahan kebiasaan Yang diperkirakan Membantu kita mencapai Hasil yang signifikan Di organisasi Maka Perilaku harus berubah Kayak apa Ditentukannya Dari kita pengen Mencapai tujuan seperti apa Nah tujuan yang panjang Misi-misi Tujuan yang agak panjang Strategik gitu ya Goals Performance Target kita Itulah Nanti kemudian kita ases Mundur ke belakang Perilaku seperti apa Yang harus berubah Dari orang-orang Diorganisasi secara keseluruhan Secara kolektif Nah Perilaku-perilaku ini Kemudian digumpulkan Dari mana saja Nah disini mulai masuk Diturun Dari tadinya bicara di level atas Kompanian gedehan Strategik Turun Ke lebih bawah Sebenarnya Ada masalah apa sih Di lapangan Di level tengah Sampai di level bawah Disini kita perlu Diskusi FGD Interview Yaitu metode-metode Yang harus dipakai Untuk mengumpulkan informasi Baik anekdotal Maupun Kuantitatif Kualitatif Untuk bisa mendapatkan Sense Mana sih perilaku Sekarang yang tidak efektif Yang kalau kita pertahankan Atau kita biarkan Maka kita tidak akan mencapai Itu Tujuan organisasi kita Dan kira-kira perilaku Barunya apa saja Nah Sets of behaviors Yang baru kita temukan Inilah Yang nanti Akan kita rumuskan Menjadi rumus-rumus Budaya Apakah bentuknya Tata nilai Belius Yang nanti Diajauhanakan Dalam key behaviors Nah Disini Saya Mengamati pitfallsnya Karena organisasi tergoda Dengan ungkapan-ungkapan Canggih Dan terkenal dari luar Maka Segala yang bagus dimasukin Padahal belum tentu Spesifik itu Perlu kita ubah Sehingga yang kejadian Suka begini nih Muncullah satu values Misalnya Integrity Misalnya Kemudian Orang bertanya-tanya Emang ada apa Dengan perusahaan kita Kok kita perlu value baru Yang namanya integrity Semata-mata bahwa Ya integrity kan Kesatuan Kata perbuatan Bekerja secara jujur Iya betul Itu hal yang bagus Tapi Emang company kita Lagi kondisinya Kayak apa Kok Ujuk-ujuk muncul Kata itu Nah kemudian Kata udah kadung Ketok palu nih Dicari-cari lah Caranya gitu Terjemahan Perlagunya Dicari-cari Nah Masalahnya apa Nanti yang jadi values kita itu Gak bisa terlalu banyak Karena ini perilaku kolektif Kita mesti cari sesuatu Beberapa sets of behaviors Values Yang mudah diingat oleh orang Jadi jumlahnya gak bisa terlalu banyak Jumlahnya harus cukup Saya perkirakan sih ya Angka Tiga sampai lima item Itu sudah Cukup Gitu ya Lebih dari lima Kayaknya agak banyak Apalagi 13 Sampai ke 20 Nah Inilah sebabnya Kita mesti berangkat Betul-betul dari tantangan Turun Tarik ke belakang Behavior apa sih Yang krusial Mesti keubah Ini diskusinya Cukup panjang sendiri Menentukan behavior Apa sih yang bisa keubah Kemudian behavior Tadi dikumpulkan With the sets of behaviors Yang kita sebut Sebagai values Apa sih yang kita anggap Penting di organisasi Yang mau kita Saksa di organisasi Nah Setelah itu Baru nanti Tahap selanjutnya ya Kita melakukan proses Formulasi validasi Tadi dibuat Targah untuk kata-kata Definisi-definisi Dan kita nanti Akan melakukan Proses assessment Nah Assessment untuk tahu Kira-kira Kondisi sekarang Atas target Perilaku baru ini Sekarang kondisi kita Ada di mana Apakah Masih jauh sekali gapnya Atau Memang sebenarnya Sudah agak-agak dekat Atau gak rata Sebenarnya Sebarannya Itu nanti proses assessment Nanti kita bahas Di video yang lain Nah Kondisi sekarang adalah Diagnosanya Kita perlu lakukan Dengan sangat Saksama Mengkonekkan Antara proses Top down Dari strategi organisasi Ke bawah Kayaknya manajemen Melihat ini Perilaku berubah Tapi kita mesti Lihat juga dari bawah Di lapangannya Ada masalah apa Karena sebenarnya Harusnya Culture Tadi Perilaku yang baru Adalah jawaban juga Atas permasalahan Di bawah Kan Sebenarnya ketika Organisis melihat Kayaknya kita Kalau punya target Kesana nih Gak ngejar deh Perilaku kita nih Nah Harusnya di bawah juga Pasti merasakan itu Muncul masalah-masalah Yang berubah Gejala-gejala Nah kita mesti Menganalisa Gejala-gejala itu Dalam bentuk Sets of behaviors Yang mesti diubah Contoh Kayaknya Agak gak mungkin Kita mencapai tujuan Organisasi kita Kalau sekarang Ini kita Tidak Secara rutin Mengeluarkan inovasi Masalahnya Di lapangan Ketika kita push Ke bawah Inovasi dong Usulin dong Kok gak keluar juga Kita paksa lagi Gak keluar juga Kita tanya ke bawah Hei kenapa gak keluar Mau inovasi apa pak Kita pikir-pikir Kenapa ya mereka Kesulitan Mengeluarkan ide inovasi Nah Jangan-jangan Karena memang Dalam inovasi Misalnya ya Salah satu Salah satu Ilmu yang menarik Dalam inovasi Kan design thinking Misalnya Itu Mengulas bahwa Inovasi sekarang ini Tidak lagi datang Dari Ide yang tiba-tiba Muncul Wah Tidak ya Ini inovasi Yang enggak Sebenarnya datang Dari proses Mengobservasi Apa yang terjadi Pada pelanggan Kesulitannya Apa Struggling Momentnya Dari situ kita ambil Peluangnya Lalu kemudian kita buat Solusi Jadi solusi kita Based on Apa yang dibutuhkan Lalu pelanggan Masalahnya Pelanggan kan Tidak secara eksplisit Mudah mengeluarkan Apa yang terjadi Apa yang mereka butuhkan Kita yang mesti Observasi Maka perlu Ada perilaku Yaitu Lebih Attached Dengan pelanggan Lebih Care dengan pelanggan Lebih Empati Kepada pelanggan Sehingga kita Tidak transaksional Sama pelanggan Karena kita berjualan Menjalankan bisnis Sambil juga mendapatkan feedback Dan merasakan Pelanggan kita ini Sebenarnya punya kesulitan Apa lagi Yang belum terselesaikan Oleh kita Nah dari situ Oh berarti ada perilaku baru Yaitu Gimana kita mesti Connect sama pelanggan Lebih sering Bertanya Kesulitan pelanggan Lebih sering Menganalisa Kesulitan pelanggan Juga lebih sering Nah muncullah Misalnya Values Yang disebut dengan Mungkin Customer intimacy Atau Empathy Misalnya gitu ya Mungkin Kata yang agak Lebih jendrik Empathy Misalnya Karena memang Yang ketemu Selama pelanggan Mungkin orangnya Agak di depan Tapi sebenarnya Orang yang di depan Tergerak untuk ketemu pelanggan Karena di belakang Juga dia mengalami Perasaan yang sama Dia diempati Oleh orang-orang yang ada di dalam Sehingga dia tergerak Untuk berempati muda Pada orang-orang yang ada di luar Nah itu harus berangkat dari sana ya Gejalanya ada di bawah Gejala mikronya Gejala makronya Datang dari atas Gejala-gejala tadi Dianalisa Muncul sense of behaviors Baru kemudian kita bisa Memangkan yang namanya Formulasi Sekali lagi Jangan pernah terjebak Dengan istilah-istilah indah Dari luar Istilah indah di luar Nanti kita pakai Pada saat formulasi Boleh Ini Enaknya nyebutnya apa ya Oh udah ada benchmark nih Di luar namanya ini Mirip-miripnya Oh bagus juga istilahnya Boleh kita pakai Dan jangan juga terjebak Untuk mencari kata-kata indah Yang bisa dibuat akronim Saya Tidak terlalu percaya Dengan akronim gitu Oh values kita namanya Pride Dicari-cari Kepanjangannya gitu Berangkatnya Jangan dari sana Karena kita akan terjebak Dengan istilah-istilah yang Keliatannya keren Tapi meaningless Di bawah Percuma Jadi lebih baik kita fokus pada Betul-betul yang dibutuhkan Itu apa Nah Kalau ketemu istilahnya Bagus Tapi kalau gak ketemu pun Sebenernya Orang akan hafal Nah Saya mau ambil contoh Menarik Pancasila Itu kan valuesnya Kalcer yang ingin kita bangun Di Indonesia Pancasila itu orang hafal gak? Hafal Insya Allah Kalau orang Indonesia Hafal Tapi cuma akronimnya apa? Gak ada Cuma karena itu sesuatu yang Dihayati terus Diajarkan terus Disebarkan terus Orang hafal juga kok Nah itu misalnya Majasila ya Dalam agama Islam Rukun Islam Rukun Iman Misalnya Gak ada akronimnya Ya tapi Karena diajarkan terus Rutin Digerakkan terus Disupport Dikuatkan terus Direinforce Orang hafal juga Jadi kalau ketemu Memang istilah bagusnya Akronimnya It's good Tapi kalau gak ketemu Jangan fokus ke sana Fokuslah pada betul-betul Merumuskan Sesuatu yang memang Dibutuhkan oleh Organisasi kita Untuk mencapai Tujuan kita Begitu teman-teman semua Moga-moga manfaat Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu